Polisian lalu lintas Polda Metro Jaya akan memberikan sanksi tilang bagi pengguna sepeda hal listrik berbasis aplikasi Migo yang melintas di jalan protokol ibu kota. Armada yang dirilis Migo e-bike itu belum teregister dan dicatat kepolisian karena belum menjalani uji kelayakan kendaraan. Saat ini di Jakarta sendiri tercatat ada sebanyak 500 unit armada sepeda listrik berbasis aplikasi Migo dan 90 stasiun isi ulang yang tersebar di sejumlah titik. Meski bagi sejumlah pihak dinilai ramah lingkungan, pihak kepolisian menyatakan armada Migo belum melalui uji kelayakan kendaraan sesuai Undang-Undang No. 49 tentang kendaraan bermotor yang melintas di jalan protokol ibu kota. Karenanya pengguna Migo yang melintas di jalan protokol ibu kota akan dikenakan sanksi tilang. Seperti diketahui layanan transportasi sepeda listrik berbasis aplikasi yang diluncurkan oleh Migo e-bike bertujuan sebagai kendaraan ramah lingkungan sekaligus solusi bagi kemacetan di Jakarta. Badru Jamal, Jakarta.